Intro Salam Jumlah Pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kesuari News edisi Selasa 20 Maret 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, Segda Mansel mengingatkan Bendahara OPD tidak mengambil keputusan sendiri dalam melaksanakan tugas Guna mengurai kemacetan Bupati Demas Monecan memerintahkan tiga dinas menutup salah satu ruas jalan pasar tingkat Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan cerita utama hari ini Kejari Manopo Arminyita sejumlah berkas pada kantor Kesbangkul Papua Barat terkait dugaan kasus penggelapan dana sosialisasi perdasi dan perdasus What's up, saya Natalino Kerwa Aikita Walika Suri News selengkapnya Intro Pihak Kejaksaan Negeri Manopo Arminyita sejumlah berkas pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangkul Papua Barat Penyitaan berkas dilakukan terkait dugaan kasus penggelapan dana sosialisasi perdasi dan perdasus tahun 2016 Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manokwari Reza Junus SHMH menjelaskan penggebekan dilakukan atas dugaan kasus penggelapan dana sosialisasi peraturan daerah provinsi atau perdasi dan peraturan daerah khusus atau perdasus tahun 2016 terkait rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 Jadi hari ini dalam rangka penyidikan untuk dugaan tindak pindahan korupsi pada kegiatan sosialisasi perdasi-perdasus dan rekrutmen anggota MRP Papua Barat pada badan Kesembangpol Papua Barat Provinsi Papua Barat tahun 2016 dengan dasar surat perintah penyidikan dan ada perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri dan penetapan izin penggeledahan dari penggeledahan tipikor Manokwari Walau belum menyebutkan total kerugian negara namun disebutkannya jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan sosialisasi senilai 1,9 miliar rupiah dari Besar Pagua Anggaran senilai 3,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2016 kalau fakta-fakta sejauh ini dari hasil dari penyelidikan dari penyidikan tentu kami sudah temukan adanya perbuatan mahan hukum terus adanya indikasi kerugian negara menurut kami penyidik yang tentunya kerugian negara itu nanti ditentukan atau dihitung oleh ahli ahli auditor informasi yang dihimpun penggebekan dilakukan pada selasa 20 Maret di kantor Kesbangpol yang beralamat di komplek perkantoran Gubernur Papua Barat di Arfai rencananya Senin besok Kejari akan menjemput tersangka utama dalam dugaan kasus korupsi dana sosialisasi perdasi dan perdasus terkait rekrutmen anggota MRP Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 itu Jeffrey Watimuri mengabarkan di sini nih di binggu ini kan terlalu ringgir di sini kemarin kau ini juga di sini di sini